Ini adalah cerita paling menyedihkan yang bisa perempuan bayangin Hai ketemu lagi sama aku Karina dan di video kali ini aku bakalan seperti biasa ngegambar sambil cerita Hari ini tuh aku mau cerita tentang Junko Furuta Sebenernya aku pertama kali ngedengar tentang Junko Furuta itu dari Danila Aku suka banget sama Danila dan kalau gak salah dia pernah mendedikasikan sebuah lagu untuk Junko Furuta Nah disana aku kayak penasaran loh emang Junko Furuta ini siapa sih dan kenapa gitu Dan ada cerita apa sih sebenernya dengan Junko Furuta ini Ini warning aja ya buat kamu Ceritanya itu agak grafik, agak mengerikan Jadi yes ini warning aja dan disclaimer juga Dan jujur aja pas aku lagi research tentang kasus ini tuh aku kayak butuh istirahat dulu Pas malamnya aku sempet kayak gak bisa tidur Jujur pas aku research tentang kasus ini Karena aku gak kuat sih sebenernya kayak berat banget gitu Untuk nyeritain cerita yang sekarang ini Sebenernya siapa sih Junko Furuta ini dan apa yang terjadi sama dia Junko Furuta ini adalah seorang gadis Jepang Dia lahir di Masata Jepang Dia lahir itu tahun 1971 ya Jadi pada saat kejadian itu si Junko ini tuh berumur 17 tahun Dia waktu itu masih SMA ya Waktu kejadian ini Dia masih SMA dan dia itu kerja sambilan Kayak buat nambah-nambah uang jajan mungkin Suatu hari si Junko ini pulang kerja Kerja sambilan Terus udah gitu dia kalau misalkan pulang kerja gitu kan dia naik sepeda Terus pas lagi naik sepeda gitu Eh ada cowok ya iseng banget Kayaknya sih cowoknya seumuran dia juga gitu Dia ngeliat terus ini cowok iseng banget Menendang atau gak bikin dia jatoh dari sepeda Yang mana dia jadi jatoh Dia juga kayak lumayan sedikit takut lah untuk pulang gitu ya Sampai tiba-tiba ada seorang cowok lain yang kayaknya juga seumuran sama dia Nyamperin dia Terus si Junko ini kenal sama cowok ini Dan cowok ini adalah temen satu sekolahnya dia Jadi mereka tuh di satu SMA yang sama lah Nah si cowok ini namanya Hiroshi ya Ini kamu harus ingat karena ini adalah peran penting gitu ya Nah si Hiroshi ini mungkin kasian ngeliat si Junko ini Terus nawarin Junko untuk Eh mau gak kamu aku temenin pulang gitu Lagian kasian juga tadi udah disengin kayak gitu Yuk aku temenin pulang gitu Biar aman gitu kan Junko ini karena dia merasa kenal ya kan Sama si laki-laki ini Karena mereka pergi ke satu sekolah yang sama Di SMA yang sama gitu Dan si Junko ini mau mau aja gitu ditemenin Oke deh yaudah ayo gitu kan Jalanlah mereka Aku juga gak tau ya apakah Junko ini dibonceng Sepedahnya dibawa sama si cowok ini atau gimana Yang jelas cowok ini malah mengarahkan Junko untuk Mendatangi sebuah gedung kosong Bangunan kosong gitu Dan ketika udah sampai di gedung kosong itu Si kelakuan si cowok ini langsung berubah total Yang awalnya kayak dia so sweet dan manis Dan mudah dipercaya Tiba-tiba berubah jadi kayak teriak-teriak Dan cukup kasar sama Junko Furuta ini Di gedung ini Junko didorong sampai jatuh Dan juga disana dia diperkuasa Terus abis itu Junko tuh dibawa ke sebuah hotel gitu Nah di hotel si cowok ini tuh kayak bingung ya Ini harus diapain lagi nih si Junko gitu Karena akhirnya si Hiroshi ini pun nelfon temen-temennya Dan dia menceritakan semua yang dilakuin sama si Junko ini Dan selain itu si Hiroshi juga ngancam si Junko Eh lu awas ya lu kalau misalkan lu berani ngomong sama orang Apalagi lu berani ngelawan atau gimana Nanti gua laporin lu ke Yakuza gitu Karena Hiroshi ini bilang kalau dia itu punya koneksi sama Yakuza Oh ya by the way sebelum temen-temennya datang itu sebenernya si Junko ini tuh dibawa ke sebuah taman Ini sekitaran jam 3 pagi lah Datang lah nih temen-temennya Berdua yang satu itu namanya Yang satu itu namanya Joe dan juga yang satu ini namanya Shinji Lama-lama si Junko ini nyadar Dia baru nyadar kalau sebenernya Hiroshi ini suka sama si Junko Karena kan mereka satu sekolah Terus si Junko ini nyadar kalau si Hiroshi ini kan pernah suka ya sama aku gitu Dan memang si Junko ini menolak baik-baik gitu secara sopan Kalau dia nggak bisa jadi pacarnya dia nggak suka balik Maksudnya kayak dia nggak bisa ngebales perasaan si Hiroshi ini Dan kemungkinan si Hiroshi tuh kayak nggak mau terima Sama penolakan yang dia dapet dari si Junko ini Karena Hiroshi ngerasa dia adalah cowok yang populer di sekolah Dia selalu dapet apapun yang dia mau gitu ya Dan dia termasuk kayak anak manja juga gitu Dimanja sama orang tuanya Dan dia merasa punya power Dia merasa kayak punya koneksi sama Yakuza Dan itu bikin orang-orang di sekolahnya tuh takut sama dia Lah tapi kok ini berani-berani ya nih si Junko nolak cintanya dia gitu kan Dan dia merasa kayak ngediterima aja gitu Merasa ditolak Dia merasa nggak bisa dapetin apa yang dia mau Makanya dia ngelakuin hal ini Terus tiba-tiba dateng lah tuh Yang dua orang temennya si Hiroshi ini yang ditelepon tadi Namanya Joe dan Shinji Pas dateng itu si Junko ini nyadar satu hal Itu kok cowok itu kayak kenal ya Dan ternyata salah satu cowok dari mereka itu Adalah cowok yang mendorong dia dari sepeda sampai jatuh itu Dan dari sana Junko mulai tereng gitu Kayak oh apa mungkin tadi itu settingan ya Pas dia pulang kerja Dia didorong terus dibantuin sama Hiroshi Jadi dia ngerasa kayak kayaknya mereka bersengkongkol Untuk ngarahin dia Agar dia bisa menculik sama cowok-cowok ini gitu Dan memang ini tuh bukan pertama kalinya Cowok-cowok ini tuh ngelakuin hal ini gitu Jadi memang mereka itu dikenal Sebelumnya juga pernah kayak menculik perempuan juga gitu Dan memang perempuan-perempuan di bawah umur mereka gitu Dan by the way aja Ini si Hiroshi, si Jose Shinji ini tuh Umurnya kayak masih di bawah 18 tahun ya Jadi ya bisa dibilang seumuran lah sama si Junko ini Nah di taman itu si Hiroshi memberikan barang-barangnya si Junko ini Ke si Joe dan ke si Shinji Terus mereka kayak meriksa-meriksa barang bawaannya si Junko ini Dan di salah satu barangnya itu ada semacam alamat Alamat rumah gitu Gara-gara mereka punya alamat rumahnya Junko Mereka tau dimana Junko tinggal ya kan Si cowok-cowok ini tuh mengancam si Junko ini Kalau misalnya lu gak ngikutin apa kata kita Kita bakalan nirimin Yakuza ke rumah orang tua lo gitu Kita bakalan nyuruh Yakuza untuk membunuh orang tua Junko Dan Junko pasrah aja dia gak bisa ngelawan Karena dia takut orang tuanya di gimana-gimana ini Junko pun nurut dari sana, dari taman Si Junko ini dibawa ke rumahnya Hiroshi Tapi sebelum ke rumahnya Hiroshi Dia diwanti-wanti nih Pokoknya nanti kalau misalkan orang tuanya nanya Kamu harus pura-pura jadi pacarnya Hiroshi Dan apakah orang tuanya nanya? Enggak sama sekali Kesel banget aku Jadi orang tuanya Hiroshi tuh kayak cuek Bahkan gak peduli juga gitu Si Hiroshi bawa cewek masuk ke rumah gitu Dan bahkan orang tuanya juga gak peduli Kalau Junko ini bakalan tinggal di rumah itu selama 40 hari Dan memang katanya orang tuanya Hiroshi ini takut sama anaknya sendiri Karena orang tuanya juga tau kalau si Hiroshi ini punya koneksi dengan Yakuza Nah berarti kan itu kan udah semalaman dong Junko gak pulang ke rumah ya kan Orang tuanya Junko yang di rumah itu mulai khawatir Kok ini anakku gak pulang-pulang nih Udah semalaman gitu Nah mereka tuh orang tuanya tuh langsung gak pake lama Langsung kone polisi untuk minta dicariin Polisi pun mulai nyari ya kan Nah karena kabar polisi ini nyari tuh udah nyampe ke telinganya Hiroshi Dan si Joe dan Shinji Ini mereka mulai panik takut ketahuan gitu Akhirnya mereka pun mengancam Junko untuk Eh nih udah lu telepon orang tua lu Lu bilang lu baik-baik aja Lu bilang lu kabur Suruh orang tua lu berhenti nyari polisi gitu kan Nah akhirnya si Junko pun dengan diancam gitu Dia nurutin apa kemauan mereka Si Junko ini telepon orang tuanya dan bilang Kalau dia baik-baik aja dia lagi di rumah temen Dan tolong jangan cari pake polisi lah gitu Jadi orang tuanya pun menuruti apa kata Junko Dan orang tuanya pun menganggap Oke mungkin Junko memang baik-baik aja gitu Dan di poin ini kayak Aduh awo kasian banget karena Itu kayak kesempatan Junko untuk dicari gitu Tapi itu dibatalin gitu aja gitu Nah terus Junko ini ditahan selama 44 hari Sorry bukan 40 ya Tapi 44 hari di rumahnya Hiroshi Mungkin kamu penasaran loh Itu ngapain aja 44 hari di rumahnya Hiroshi ya kan Nah ini yang bakalan aku ceritain Bakalan agak mengerikan Jadi selama di rumahnya Hiroshi ini Dia disisa Dia dipukulin Dan of course dia juga dikecehkan Diperkosa Bahkan katanya si Junko ini tuh Diperkosa selama beberapa kali dalam sehari Dan kalau ditotalin itu selama si Junko Di sekap itu dia diperkosa sudah 400 kali Terus juga si Junko ini digantung badannya gitu Untuk dijadikan samsak Samsak itu yang kayak punching bag Tas-tas buat di Jadi si Junko tuh digantung hanya untuk dikul-kulin Terus kadang juga si cowok-cowok ini Bakalan nyuruh Junko untuk berbaring di lantai Habis itu jatuhin barbel yang berukuran berat dan besar itu Ke badannya Junko Kadang ke badannya, kadang ke perutnya Selain itu juga si Junko ini disunut Pakai rokok, pakai gasolin, pakai lilin Terus dia juga disuruh makan kecoa hidup-hidup Disuruh makan kotorannya sendiri Disuruh minum urinnya sendiri Dan sempat juga Salah satu cowok itu kayak Menggangin kepalanya si Junko ini Terus cowok-cowok yang lainnya tuh Kayak menindi Junko Sampai hidungnya Junko itu penuh dengan berah Jadi untuk nafas aja tuh si Junko harus pakai mulut nafasnya Selain itu Junko juga dipaksa untuk Kayak masturbasi di depan cowok-cowok ini Untuk membuat mereka terangsang gitu ya Mereka juga memasukkan kayak benda-benda Objek-objek ke dalam vaginanya Terus juga kadang ke anusnya Dan kadang ke vagina dan anus secara bersamaan Yang dimasukinnya tuh kayak besi bohlam lampu Terus juga gunting Dan bahkan juga sempat dimasukin kembang api Dan dinyalain di dalamnya Cowok-cowok ini juga sempat kayak Menggunting vaginanya Bagian klitorisnya Terus kayak menggunting kelopak matanya Terus juga sempat menindik putingnya Junko juga salah satu putingnya sempat ada yang dirobek gitu Nah setelah sekitaran seminggu Si Junko ada di rumahnya Hiroshi ini Mereka memanggil temennya yang lain Yaitu Tetsuo dan juga Koichi Nah mereka tuh akhirnya datang ke rumahnya Hiroshi Dan mereka melakukan hal yang sama kepada Junko Kalau misalnya Tetsuo Dia memang disuruh gitu ya Dan kalau Koichi Dia tuh kayak lebih ke dipaksa gitu Ngelakuin hal itu Koichi ini setelah ngelakuin hal itu Dia pulang ke rumah Dan dia masih ngerasa gak enak gitu ya Masih ngerasa berat banget Akhirnya dia gak kuat Dia si Koichi ini cerita ke kakaknya Nah setelah cerita kakaknya Kakaknya cerita ke orang tuanya Dari orang tuanya baru lapor ke polisi Itu tuh udah ada laporan ke polisi gitu kan Ini ada cewek loh disengkap gitu kan Di rumahnya Hiroshi Akhirnya polisi pun berdua pergi ke rumahnya Hiroshi Untuk ngecek apakah bener gitu Raporan mereka Pas lagi ngetoken rumahnya Eh yang jawabin tuh Itu orang tuanya Hiroshi Dan orang tuanya Hiroshi bilang Kalau pepolisi gak ada cewek kok di rumah ini Kalau misalkan gak percaya boleh Ayo masuk aja periksa aja periksa Nah si kedua polisi ini Karena orang tuanya ngomong gitu Mereka kayak ngerasa Oh yaudah bener kali ya Kalau misalkan memang ada cewek Kok siakin itu jawabnya Jadi polisinya pun gak masuk sama sekali Gak meriksain sama sekali Mereka pun pulang Itu kayak kok bisa polisi kayak gitu Karena si orang tuanya ngeyakinin polisi Gak ada apa-apa Dan kayak percaya diri untuk nyuruh polisi masuk Itu kayak udah cukup bukti Kalau emang gak ada cewek di rumahnya gitu Nah itu kayak Kesempatan kedua Junko diselamatkan itu kayak Sirna gitu aja ya kan Terus 2-3 minggu Setelah si Junko ini Di dalam rumahnya Hiroshi Sekitaran awal Desember lah Nah Junko ini sempet Menyelinap pergi keluar Di saat cowok-cowok ini Lagi ke distraksi lah gitu Nah nemuin telepon Dan sempet mau nelfon polisi Sebelum si Junko mau ngomong Keburu ketahuan sama Hiroshi Dan ini bikin Hiroshi dan cowok-cowok ini Marah Dan mereka memberikan hukuman Kepada Junko Mereka mukulin Dan juga mereka kayak Nyiramin Kayak cairan gitu Ke kakinya si Junko ini Dan mereka membakar Kakinya Junko Setelah itu juga mereka kayak Menyumum Junko menggunakan botol kaca Dan itu membuat Junko Mengalami penerahan Sampai dia gak sadar Nah si cowok-cowok ini Ngerasa kalau Ini mah pura-pura doang Gak sadar gitu Akhirnya mereka melakukan apa? Mereka membakar lagi Junko sebagai hukuman Karena si Junko ini Pura-pura gak sadar Padahal itu beneran gak sadar Dari sana si apinya tuh Kayak reda sendiri Selama si Junko ini Di rumahnya Hiroshi Dia tuh Udah sering banget Beribu kali Memohon sama Hiroshi Kalau udah Udah bunuh aja gue Bunuh aja bunuh gitu kan Biar penderitaannya berakhir Tapi itu gak didengar Sama Hiroshi Mereka masih terus Memukuli dan bahkan Memukul Junko Selama beberapa kali Selain itu di bulan Desember itu Mereka sempet Memaksa Junko Untuk tidur Di balkon Di luar Jadi kayak Itu tuh sengaja Dikunci balkonnya Biar si Junko gak bisa Masuk ke dalam Dan by the way aja Di bulan Desember ya Di Jepang Itu kan Natal ya Dan itu bener-bener Cuaca dingin banget Suhu dingin banget Dan bahkan Bisa sampai Minus derajat gitu Dan si Junko Disuruh tidur di luar Tanpa menggunakan Selimut gitu Dan bahkan Bajunya aja tipis gitu Selain itu Kadang juga Si Junko ini Dimasukin ke dalam Freezer Dan gara-gara Semua Kesiksaan yang dia Alamin Si Junko ini Bener-bener ngerasa Badannya tuh sakit banget Hancur banget Sampai dia gak bisa gerak gitu Jadi kalau misalkan Dia butuh ke toilet nih Misalnya Nah dia kan Diskapnya di lantai 2 ya Terus toiletnya udah di lantai 1 Untuk dari lantai 2 Ke lantai 1 aja Turun tangga gitu Dia butuh Satu jam penuh Untuk turun tangga Saking badannya tuh Sakit banget Terus Karena badannya juga Banyak yang rusak gitu Jadi dia kadang-kadang Gak bisa mengendalikan Buang air besar Dan buang air kecilnya Jadi itu kayak Keluar gitu aja Tanpa bisa dia kontrol gitu Itu gara-gara Badannya rusak juga Tiap kali dia makan Atau minum Pasti dimuntahi lagi gitu Dan gara-gara itu semua juga Jadi kayaknya kan Junko punya banyak banget Luka lebam Kayak wajahnya udah mulai Gak bisa dikenali Terus banyak luka-luka Terus badannya juga Jadi bau gitu ya Ini membuat Para si cowok ini tuh Mulai gak tertarik Sama si Junko gitu Terus secara seksual Dia udah Mereka udah gak tertarik Sama Junko Akhirnya si cowok-cowok ini Malah nyari Perempuan lain lagi Yang umurnya 19 tahun Jadi mereka tuh Emang sengaja kayak Pergi dari rumah Untuk nyari perempuan Berumur 19 tahun Terus bener aja Mereka tuh kayak Nemuin perempuan Berumur 19 tahun Terus mereka Posa secara bergiliran Habis itu Entah kenapa sih Yang 19 tahun ini Sama sekali gak disengkap Dan diperbolehkan Pulang sama mereka Nah terus Di tanggal 4 Januari 1989 Si cowok-cowok ini Ngerasa kayak Lagi bosan di rumah Terus ada Permainan mahjong gitu Nah mereka tuh Menantang si Junko ini Untuk main mahjong Nah surprisingly Junko ini menang Main mahjongnya Dan cowok-cowok ini Pada gak suka Junko menang gitu Dan mereka memberikan Junko hukuman Mereka mendang Memukuli Dan bahkan Membakar Kelopak matanya Junko menggunakan Wax panas Mereka juga nyuruh Junko untuk berdiri Dan memukulin Kakinya Junko Pakai batang bambu gitu Sampai si Junko ini jatuh Dan gak sadarkan diri Gara-gara dipukulin itu Pastinya kan jadi Darah-darah ya kan Nah si cowok-cowok ini tuh Gak mau Mereka kena darahnya Junko Jadi mereka ngelakuin apa Mereka pake plastik Biar tangan mereka Gak kena darah Dan mereka lanjut Nyiksa si Junko ini Sampai dia gak sadar Si cowok-cowok ini Kayak dilemparin barbel Barbel kan berat ya kan Berapa kilo Terus juga Mereka menyiramkan Kayak cairan yang mudah Kebakar gitu Dan mereka beneran Kebakar tubuhnya Junko lagi Nah dari awal Si Junko ini menang Main mahjong itu Sampai dia dibakar itu Itu kayak non-stop Siksaannya selama 2 jam penuh Nah lama-kelamaan Si Junko ini karena dibakar Dia udah gak sadarkan diri Udah gak ngerespon Nah si cowok-cowok ini Nyangkanya Oh itu mah pingsan biasa kali Karena biasanya mereka juga Kalo misalkan habis Siksa si Junko Junko ini bakalan pingsan Selama beberapa saat Terus Junko bakalan sadar lagi Nah cowok-cowok ini masih mikirnya Antar juga bangun lagi gitu Nah tapi ternyata Enggak Junko sama sekali gak bangun lagi Dan sama sekali gak ngerespon lagi Dan dari sanalah Si cowok-cowok ini Nyadar kalo Oke Junko berarti udah Udah gak hidup lagi gitu Akhirnya si Hiroshi Karena bingung juga Junko harus dikemanain Si Hiroshi pun bilang Sama kakaknya Yang mana harusnya kan Kakaknya kayak lapor polisi Apa gimana gitu ya Si kakaknya tuh malah Ngebantuin Hiroshi Untuk menghilangkan tubuhnya Junko Jadi si Junko ini awalnya Dimasukin ke plastik Dan si plastiknya tuh Dimasukin ke tas Tas travel bag gitu Nah habis itu Dibawa ke suatu tempat Dimasukin ke dalam drum Dan mereka udah menyiapkan Sebanyak 55 galon Yang berisi semen basah Terus akhirnya Mereka namanya Numpahin semennya Ke drumnya Sampai itu mengering gitu ya Nah dari sana Tuh gak ada yang nyariin Junko Ya kan Karena ya orang tuanya Nyangkanya Junko ini baik-baik aja Karena kan terakhir kali ngelepon Junko bilang Kalo dia lagi di tempat temannya Jadi orang tuanya juga Yaudah gak nyari gitu Dan gak ada yang tau Kalo Junko sebenernya Udah meninggal juga gitu kan Akhirnya 3 minggu setelah Junko meninggal Tanggal 23 Januari 1989 Hiroshi dan juga Jo Ditangkep karena Pemeriksaan terhadap Perempuan berumur 19 tahun Yang tadi itu loh Nah si Hiroshi dan Jo ini Diintrogasi di 2 ruangan yang terpisah Nah pada saat itu Ada kejadian Memang ada pembunuhan Di Jepang itu Yang sebenernya gak ada hubungannya Sama Hiroshi dan Polisi udah curiga nih Apakah ada hubungannya Sama Hiroshi atau Jo Jadi polisi kayak iseng-iseng Nanya sama Hiroshi dan Jo Di ruangan terpisah Lu ada hubungannya gak nih Sama pembunuhan yang lagi terjadi di Jepang Nah si Hiroshi Mikirnya Oh mungkin mereka lagi ngomongin Junko Gitu Padahal sebenernya polisi Gak lagi ngomongin Junko gitu Ada kasus yang terpisah lah Nah terus si Hiroshi udah mikir Apa sih Jo udah ngelaporin dia ya Yaudah akhirnya Hiroshi pun Breakdown Nangis Sambil menceritakan Semua yang terjadi Sama Junko Furuta Dan juga Hiroshi pun Menceritakan Lokasi tempat Junko Furuta ini berada Dan polisi pas denger Hiroshi Ngomong kayak Junko? Siapa Junko? Gitu kan Akhirnya polisi pun kayak Mencari Drum yang Hiroshi maksud Dan polisi pun menemukan Junko Furuta disana Dan pas ditemuin Itu kondisinya Si Junko Furuta ini Udah gak bisa dikenalin ya Saking Udah Badannya bener-bener Udah hancur banget Satu-satunya yang bisa dikenalin itu Hanya sidik jarinya Junko ini Nah di Jepang itu kan Waktu itu Ada aturan kayak Untuk pelaku yang berumur Di bawah 18 tahun Itu namanya harus Di anonim lah Namanya gak boleh disebut Tiba-tiba Ada satu reporter Dari satu majalah Di Jepang itu Si reporter ini Nemuin nama asli Dari pelaku-pelaku Dari Junko Furuta ini Karena si reporter ini Mikir kayak Pelaku bejat kayak gini Harusnya jangan diumpetin dong Namanya gitu kan Akhirnya si reporter ini Pun ngumumin ke dunia Nama-nama orang yang sudah Lakukan hal buruk ini Ke Junko Furuta Namanya pun dibeberin Dan mereka semua Mengaku bersalah Itu kan demi Apa? Demi mendapatkan hukuman Yang lebih ringan ya Nah akhirnya di tahun 1990 Hiroshi Divonis penjara Selama 17 tahun Setelah Vonis 17 tahun ini Hiroshi malah Ngomong sama Hakim Si Hiroshi ini bilang kayak Hakim Kayaknya kelamaan deh 17 tahun Tolong dong kurangin hukuman aku Dan Hakim bener aja Setelah dipikir-pikir Ya kayaknya 17 tahun Gak cukup deh Hakim pun menaikan Hukumannya Hiroshi Jadi 20 tahun penjara Dan menurut aku kayak Masih belum cukup Kayak harus seumur hidup Itu mah Gitu kan Nah setelah itu Orang tuanya Hiroshi Menurut aku sih Harusnya dihukum juga Ya gak sih Karena orang tuanya Hiroshi Kayak pura-pura Bego banget gitu Dan memang katanya sih Orang tuanya Hiroshi Gak ada kepikiran Bakalan sejauh ini Orang tuanya Hiroshi pun Harus membayar Semacam uang kompensasi Untuk keluarganya Junko Furuta Jadi orang tuanya Hiroshi Harus menjual rumahnya Sampai sebesar 400 ribu USD Pada saat itu ya Dan memberikan uangnya Ke keluarganya Junko Furuta Setelah 20 tahun Hiroshi Keluar dari penjara Enak banget ya Hidupnya ya Hiroshi ganti nama Dari awalnya Hiroshi Miyata Jadi Hiroshi Yokoyama Nah terus gimana Nasib teman-teman yang lain ya kan Nah si Shinji awalnya hanya dihukum 4-6 tahun penjara Bentar banget Nah si Shinji juga sama Awalnya tuh kayak Nego sama hakim lah Minta dikurangin hukumannya Eh taunya malah dinaikin lagi Hukumannya jadi 5-9 tahun penjara Nah orang tuanya Shinji tuh Sama sekali gak mau bayar Uang kompensasi apapun Untuk keluarganya Junko Habis itu Setelah berapa tahun Si Shinji ini keluar dari penjara Dia sama sekali gak bisa dapat kerjaan Selama 20 tahun Dan si Shinji ini tinggal sama ibunya Nah terus ada lagi Pelaku yang lain tuh Yosushi Watanabe Ini dihukum selama 3-4 tahun penjara Dan sama-sama protes juga Dia akhirnya dinaikin Hukumannya jadi 5-7 tahun penjara Nah terus si Joe nih Si Joe dilepaskan Di tahun 1999 Dia udah keluar dari penjara tuh Tahun 1999 Selama di penjara si Joe ini Malah ngebangga-banggain Kenapa yang lain Kalau dia udah ngelakuin Hal-hal bejat itu Ke Junko Furuta Setelah keluar dari penjara Joe sempet dapat kerjaan Terus punya istri Enak banget ya hidupnya Terus taunya si Joe ini ditangkep Gara-gara apa Gara-gara penjara Penjaraan Jadi si Joe ini ngelakuin penjaraan Sama selingkuhan istrinya Dan akhirnya dipenjara lagi Selama 7 tahun Setelah 7 tahun itu Si Joe keluar dari penjara Dia ganti nama Karena si Joe ini sempet di penjara lagi Ibunya Joe Orang tuanya Joe Itu ngelakuin Vandalisme di kuburannya Junko Furuta Dan orang tuanya ini Nge-vandal gitu Di kuburannya Junko Bilang kalau Junko ini Sudah merusak hidup anaknya Mohon maaf bu Nggak kebalik bu Joe juga menghabiskan Semua tabungan orang tuanya Jadi ini dia Junko Furuta Nah menurut kamu gimana Cerita hari ini Berat banget nggak sih Kayak perlu banget istirahat nih Kalau misalnya kamu ada Request Cerita apa yang pengen aku bahas Kamu bisa tulis di komen di bawah Atau DM Jangan lupa di like Di share Di subscribe Makasih banyak yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye